Katarak Katarak itu kan pengeruhan pada lensa sih ya Kalau kita lihat Nah, pelajaran tentang katarak nih Ini penting sekali ulus kalian Karena Nabi Yaakub Kalau kita belajar dari Al-Quran Itu juga mengalami kebutaan Katarak, bahasanya begitu Dalam sebuah buku tentang mujizat Al-Quran Dalam urusan kesehatan Itu ternyata disebutkan Nabi Yaakub Itu juga karena kan beliau saat itu Memendam emosi yang sangat berlebihan Sehingga itu akhirnya membutakan matanya Maka bagi orang-orang yang kena katarak Kayak begini Atau mungkin bukan kayak begini sih Mungkin kena kena katarak Maka Anda harus merilis emosi Anda Saya nggak tahu emosinya apa Karena tiap orang itu kadang-kadang berbeda Ada yang marah Ada yang mungkin menyimpan sesuatu peran Itu harus dirilis dulu Ya Dibuang dulu emosi Terus dengan cara apa Ya pasrakan sholat kepada doa Ngomong sama Allah Supaya itu keluar semua Mungkin dalam bentuk mungkin Air mata Anda Yang Anda tumpahkan Atau mungkin kebaikan-kebaikan Yang dilakukan dengan cara mungkin bersodakoh Itu secara agamanya Ya Baru nanti kita bahas secara fisiknya Nah Lensa sejatinya memang akan terus ya Mengalami pengeruhan Atau mungkin mengalami Jadi kebanyakan masalah besarnya Itu adalah karena Tingginya Kandungan asupan gula Jadi kalau mungkin saya Mungkin bertanya kepada bapak Yang bertanya ini Atau mungkin ibu yang bertanya ini Kemungkinan besar Kemungkinan besar Saya duga Karena kakak yang nggak tanya Asupan gulanya terlalu tinggi Terutama dari gula-gula olahan Seperti tepung-tepungan Nasi putih itu gula tinggi semua Termasuk gula pasir Artinya apa? Itu harus anda stop Ganti dengan gula yang sehat Ya Karbo Yang bukan karbo olahan Contohnya apa? Tepung Apa? Umbi-umbian tuh Karbo sehat tuh Selesai begitu ya Kemudian Biji-bijian Bukan biji-bijian Apa namanya Ya beras juga boleh Tapi beras yang sehat Itu yang pertama Jadi Oksidasi yang terjadi Pada tubuh kita itu Yang berlebihan Dari tingginya kadar gula Tadi menyebabkan Terganggunya Atau mungkin keruhnya Lensam Makanya katarak Ini kan banyak terjadi Pada orang-orang Diabet Ya kan? Orang diabet itu Masalah masalahnya apa Sebenarnya? Masalahnya ya tadi Terlalu tingginya Kadar gula Makanya sering saya sampaikan Apalagi usia Sudah maaf gitu kan Sudah 40-50 tahun Udah kurangi makan Yang gak sehatnya gitu loh Terutama tepung-tepung olahan Ya Gula pasir tuh di stop Ya Ganti dengan yang set Yang set banyak insya Allah Dan tidak mahal Yang khawatir Ya Tuh Nah Lalu bagaimana caranya kita Menguatkannya lagi gitu kan Ya banyak sebenarnya Kan beberapa Mungkin Bapak Ibu sering baca ya Seperti jus wortel Beri-beri Yang tadi Gula beri-beri itu juga sangat baik Dan mengganti gula Ya Termasuk juga produk-produk yang mengandung Asam amino tinggi ya Seperti air kelapa Atau mungkin madu Atau kurma Tapi berlalu berhati-hati Kalau ada diabetes disitu ya Untuk dikonsumsi Itu salah satu caranya Termasuk juga Yang bisa dikerjakan juga Memperbaiki dengan cara mekanik Dengan cara berbekam Di sekitaran area ini Mata Ya Karena mata kan ini Mata Ya matanya tentunya gak boleh dibekam Jadi bekamnya sekitaran sini Itu juga sangat baik Sampai nanti Ini juga bisa di Apa itu namanya Kalau yang ada tusuk jarum Juga bisa sangat membantu Untuk tusuk jarum Untuk memperbaiki Fungsi yang sata Dan yang paling penting apa Proses degeneratifnya itu Itu di stop Dengan cara Jangan lagi makan yang gak sehat Gitu lah Itu paling penting sebenarnya Memperbanyak puasa Juga sangat baik Dan yang paling penting apa Ini yang paling luar biasa Berdoa Minta sama Allah Ya Ngomong sama Allah Ya Allah Jangan jadikan mata aku ini Kabur Bahkan tidak bisa melihat lagi Ya Allah Karena aku masih ingin Membaca kitabmu Ya Allah Ngomong terus ya Begitu Nanti Allah akan kasih Kembalikan penglihatan Termasuk juga Salah satu obat yang terbaik Yang bisa diberikan Nah tapi ini obat ini Harus pakai keyakinan Yaitu apa Kata Nabi SAW Zamzam lima curi bala Bahwa zamzam itu sesuai dengan Apa yang kita niatkan Teteskan zamzam ke mata Dan minum juga Niatkan untuk kesembuhan Ya Tering-tering teteskan Air zamzam di mata Dan minum Minta sama Allah Ya Allah Perbaiki penglihatanku Dan mungkin itu teguran Bagi dari Allah Ya karena mungkin Ada hal-hal yang mungkin Selama ini Allah tidak suka dilihat Misalkan Apapun Nah saya gak tau itu Saya tidak menduga juga Tapi minta sama Allah Agar dijadikan mata itu Bisa melihat hal-hal yang Allah ridho saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati